Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam kesehatan ya, dalam kebaikan dan dalam ketuaatan kepada Allah SWT. Amin. Dan jangan lupa kita bersolawat ya. Allahumma salli ala sayyirina Muhammad wa ala ala sayyirina Muhammad. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat dilakukan agar hidup kita lebih tertata. Oke, tanpa basawasi. Yang pertama, fokus pada misi dan tujuan. Roda kehidupan yang terus berputar akan menentu hidup untuk terus maju. Untuk itu, agar hidup lebih berkesan dan bermakna, alangkah baiknya untuk membuat rencana dan menentukan tujuan di masa depan. Dengan memastikan tujuan untuk masa depan, ini akan membantu lebih mudah dalam mengatur dan menjalankan hidup. Ada pun beberapa cara yang dapat dicoba seperti dengan mengatur januari mingguan, memberikan estimasi atau waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan, dan meninjau kembali hasil pekerjaan. Yang kedua, kembangkan kebiasaan positif. Mengubah kebiasaan tentu tidak mudah, tetapi dengan memeriksa kembali kebiasaan yang tidak memberikan dampak dan manfaat pada hidup, akan lebih bagus dengan menghilangkannya. Kebiasaan negatif ini akan hanya membuang waktu, tenaga, kesehatan, hingga kebahagiaan yang ada pada diri. Yang ketiga, buat komitmen dan prioritas. Komitmen ini diciptakan dengan tujuan agar seseorang lebih mudah dalam menjalankan hidup. Komitmen yang ditanamkan pada diri diharapkan dapat membantu dalam membangun kehidupan yang baik. Menggali potensi dan kemampuan hingga mengukur kesanggupan diri adalah cara yang mudah untuk menentukan prioritas. Dan yang terakhir, stop menunda-nunda. Kebiasaan menunda-nunda ternyata dapat menghancurkan masa depan. Kebiasaan yang biasa dilakukan banyak orang terhadap suatu tugas atau tanggung jawab ini memang akan memberikan kepuasan jangka pendek, namun akan menghilangkan keuntungan dan keberhasilan yang lebih besar di masa depan. Untuk itu, dengan mengatasi sifat tuka menunda-nunda akan mencegah kehilangan peluang dan menjaga kesehatan mental. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Oke, terima kasih lanjut.